PULAU DEWATA Bali, terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Paradise Island, merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Pulau Bali, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, memiliki keindahan alam, keunikan budaya, dan adat istiadat. Yang merupakan daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancah negara. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km persegi atau 0,30 persen dari luas Kepulauan Indonesia. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa atau kelurahan, 1.500 desa adat, 4.432 banjar adat, dan 3.643 banjar dinas, dengan jumlah penduduk 4,4 juta jiwa, usia produktif 3,5 juta jiwa. 8 kabupaten dan 1 kota meliputi Kabupaten Jemberana Terletak di bagian barat daya Pulau Bali, di mana terdapat kawasan Taman Nasional Bali Barat yang merupakan habitat asli satwa endemik ikon Pulau Bali, yaitu Burung Jalak Bali. Jemberana memiliki pantai berpasir hitam yang menawan, seperti Pantai Medewi, yang terkenal di kalangan peselancar. Tradisi Balap Gerbau yang disebut Makepung Lampit adalah salah satu ciri khasnya dan menjadi daya tarik budaya yang unik. Sektor pertanian, terutama pertanian padi dan jagung, menjadi tulang punggung ekonomi kabupaten ini. Selain itu, Jemberana juga berkomitmen melindungi kain tenun tradisional Bali yang diwujudkan dengan membangun gedung sentra tenun. Di samping itu, usaha ekonomi kreatif di Jemberana sudah berkembang menjadi 101 unit usaha. Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan sawah teras seringnya, seperti di Jatiluih, yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tabanan juga terkenal dengan Danau dan Pura Danau Beratan, serta Tanah Lot yang menjadi pusat kegiatan keagamaan, budaya dan pariwisata. Sementara untuk usaha ekonomi kreatif, baru tumbuh 14 unit usaha. Kabupaten Badung adalah daerah yang terkenal karena menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke Bali. Kabupaten ini mencakup wilayah termasuk Kuta, Legian, Seminyak dan Nusa Dua yang merupakan tujuan wisata yang sangat populer. Badung juga memiliki pantai-pantai yang indah, pusat perbelanjaan, restoran, dan hiburan yang menarik bagi wisatawan. Untuk usaha ekonomi kreatif, sudah tumbuh sebanyak 263 unit usaha. Kabupaten Gianyar wilayah ini merupakan pusat kebudayaan dan seni Bali dengan banyak tarian, musik, dan kerajinan tradisional yang berasal dari sini. Gianyar juga terkenal dengan obyek wisata seperti monkey forest, teras sering tegalalang, dan ubud. Usaha ekonomi kreatif baru tumbuh 24 unit usaha. Kabupaten Kelungkung merupakan kabupaten yang terletak di sebelah timur Pulau Bali. Nusa Penida yang merupakan bagian dari Kabupaten Kelungkung adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah Tenggara Bali dan dikenal dengan keindahan pantainya yang menakjubkan. Wisata bawah air dengan ikan mola-mola yang sangat indah serta situs penyelaman yang populer. Kelungkung sendiri memiliki warisan budaya yang kaya yang terkenal seperti pertenunan songket dan endeknya serta produk garam kusambur garam tradisional lokal Bali. Untuk usaha ekonomi kreatif sudah tumbuh sebanyak 115 unit usaha. Kabupaten Bangli terletak di pusat Pulau Bali. Wilayah ini dikenal karena keindahan alamnya terutama pegunungan dan danau yang menghiasi landscape-nya seperti gunung dan danau batur. Kawasan batur oleh UNESCO dijadikan Global Geopark Geosite menjadi obyek konservasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan yang juga didukung dengan keberadaan desa penglipuran sebagai salah satu desa terbersih di dunia termasuk perkembangan usaha ekonomi kreatif yang sangat besar yaitu sebanyak 3.580 unit usaha. Kabupaten Karangasem Wilayah ini terkenal dengan Gunung Agung Gunung Tertinggi di Bali dan Pura Besakih Pura Terbesar dan Paling Suci di Bali Karangasem juga memiliki pantai-pantai eksotis seperti Pantai Candidase Amet Virjin dan terkenal dengan produk pertaniannya seperti salak manggis dan olahan minuman fermentasi yaitu Arak Bali Usaha ekonomi kreatif baru tumbuh sebanyak 37 unit usaha Kabupaten Buleleng adalah kabupaten terluas di Provinsi Bali dikenal sebagai Gumi Panji Sakti dan Kota Pendidikan Selain Jemberana sebagai kawasan TNBB Kabupaten Buleleng juga masuk wilayah Taman Nasional Bali Barat Buleleng juga terkenal dengan atraksi lumba-lumba di Pantai Lovina Keragaman budaya Buleleng dibarangi dengan produk UMKM-nya yang terkenal seperti Garam Desa Les Produk Arak di Desa Bondalem Produksi Perak Manik Prapen Pia Cinta Songket Cineng Dalem dan didukung usaha ekonomi kreatif sebanyak 437 unit usaha Kota dan pasar Kota dan pasar adalah ibu kota Provinsi Bali Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Bali Kota ini merupakan pusat pemerintahan perdagangan dan budaya di Bali dengan berbagai fasilitas modern Den pasar juga memiliki beberapa situs budaya seperti Museum Bali dan Pura Jagadnate Wilayah ini juga memiliki pantai yang indah Pantai Sanur sebagai tujuan wisata sekaligus menikmati sunrise Usaha ekonomi kreatif di Denpasar telah tumbuh sebanyak 282 unit usaha dan didukung juga dengan adanya kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang berorientasi pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional di bidang pariwisata serta kawasan ekonomi khusus Sanur yang terdiri atas dua kegiatan usaha yakni usaha kesehatan dan usaha pariwisata Pencapaian kinerja pembangunan dalam berbagai bidang terlihat dari meningkatnya indikator makro yaitu ekonomi Bali telah pulih dan bangkit kembali Ditandai pada triwulan kedua tahun 2023 perekonomian perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,60% Agustus year on year lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,17% year on year Angka inflasi semakin menurun sebesar 2,99% Agustus year on year lebih rendah dari inflasi nasional 3,27% year on year pendapatan per kapita sebesar 55,54 juta per tahun tahun 2022 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,73% tahun 2023 di bawah rata-rata nasional sebesar 5,45% penduduk miskin sebesar 4,25% tahun 2023 di bawah rata-rata nasional sebesar 9,36% terendah di Indonesia kemiskinan ekstrim di Bali sebesar 0,19% dan kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 1,12% Kualitas kesehatan masyarakat semakin baik angka stunting sebesar 8,0% tahun 2022 di bawah rata-rata nasional sebesar 21,6% Jaminan kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage UHC sebesar 98% tahun 2022 tertinggi di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia IPM Bali mencapai sebesar 76,44% tahun 2022 lebih tinggi dari IPM nasional sebesar 72,91% Indeks Kebahagiaan tahun 2021 klasifikasi wilayah perkotaan 72,55% dan wilayah perdesaan 68,69% Dengan surga tropis yang menawarkan keindahan alam budaya dan keramahan penduduknya Bali menantikan Anda untuk menjelajahi pesonanya yang luar biasa selamat menikmati di Indonesia selamat menikmati